Nah oke guys, balik lagi di Queen Chana, channel yang membahas tentang Chana dan seputar Chana Nah oke guys, jadi di video kali ini tuh kemarin karena aku buka-buka Facebook ya guys ya Terus iseng, absen, absen ini nih guys Nah, absen ini asiatik aku yang ini Nah terus ada yang nanya, oh itu bisa gondrong kayak gitu gimana bang? Aku jelasin panjang lebar Ya sebelum itu kita jelasin dulu yang ini guys Sekilas ya guys ya, kenapa ini aku pindahin kesini guys Nah, ini yang auranti yang sebelumnya disini ya guys ya Itu sengaja guys aku pindahin Karena, apa ya Biar biasa guys, biar biasa pindah-pindah tank gitu Soalnya, aku kan liat aurantiku yang ini tuh down mental terus Jadi setiap pindah tank atau kadang kagetan kayak gitu ya guys ya Jadi aku sengaja guys Ini baru pindah guys Tadi habis maghrib ini sekarang jam berapa ya Sekarang jam 7 lah pokoknya habis buka puasa tadi aku pindahin Ya ini kondisi sekarang guys Udah mau flaring Alhamdulillah jadi adaptasi udah lumayan cepat sekarang Nah gitu guys Jadi ya Hitung-hitung melatih mental untuk pindah-pindah tank ya guys ya Gitu Untuk red bar yang itu guys Kita gak akan bahas dulu karena kemarin udah kita bahas ya guys ya Masih tetep posisinya seperti itu Terus aurantiku yang ini juga masih Tetep seperti ini Masih mata koki guys, belum ada perubahan Paling nanti aku update lagi kalo misalkan udah ada perubahannya guys ya Tapi posisi masih tetep apa yang aku jelasin kemarin Nah sekarang kita bahas yang ini aja guys Karena kemarin tuh ada yang nanya di facebook guys Cuman sayangnya gak aku screenshot guys Terus pas aku cari udah gak ada postingannya Nah Aku bahas ya guys ya Notabene-nya kan ini emang udah Seperti ini dari pemilik sebelumnya Cuman emang ukurannya disini udah agak membesar Kalo sebelumnya kan Ya paling 15 cm Sekarang udah Ya berapa nih Adalah sekitar 20 cm kurang 20 cm kurang Kenapa ini bisa gondrong bang? Katanya ya Ada yang bertanya kayak gitu Ya aku jelasin kalo ini notabene-nya emang aku dapet udah kayak gini gitu kan Udah Seperti ini posisi udah seperti ini Disini aku cuman lanjutin treatmentan Apa yang aku tau apa yang aku bisa aja gitu Gitu Terus Aku jelasin juga untuk pakan Aku menggunakan Cacing sama wadol tongkong Gitu Cuman sekali-kali kadang aku kasih pellet guys Pellet itu guys apa namanya Premium blue Kali-kali tapi ya guys ya Cuman Yang aku Apa namanya Yang aku Saranin ke Asiatik aku ini Maksudnya yang aku Aplikasi ini Aku terapin kasih hati Aku ini Pake Ulet tongkong guys Ulet tongkong sama cacing Gitu Aku gak tau guys Kalo misalkan ini bakal gondrong Segondrong ini Nah Tuh Aku gak tau bakal gondrong Segondrong ini Cuman soalnya notabene-nya emang Karena di posisi pemilik sebelumnya Gak Gak flaring sama sekali Tapi Kalo dorsal Atas dan bawah emang udah gondrong Maksudnya Ekor juga udah Seperti itu gitu Posisi udah seperti inilah Jadi cuman disini cuman Size aja yang berbeda gitu kan Ya Adalah tumbuh sekitar 1-2 cm Untuk size ya guys ya Tapi untuk posisi Apa namanya Posisi gondrong Fin atas Fin bawah Itu dari sananya udah gondrong guys Aku cuman ngelanjutin treatmentan aja Gitu Cuman Disini Aku punya sample 1 guys Nah Asia 3 aku yang ini guys Nah ini Ini aku beli dari kecil guys Jadi sebelum ada Ikan-ikan yang lain disini Yang banyak ini Mungkin ini yang paling lama guys Ini Soalnya ini aku beli pas Aku baru awal-awal suka Ikan cana guys Jadi Niatnya aku Pengen koleksi Semua jenis ikan cana Awalnya guys ya Jadi ini aku beli Dengan harga 50 ribu Waktu itu guys Nah Liat sekarang guys Bentar Nah tuh Itu dorsalnya Bawahnya Atasnya itu udah Selebar badan guys Nah ini aku punya sample 1 Aku gak Maksudnya Ini gak tau Bisa disebut gondrong Atau belum ya guys ya Cuman Setauku Kalo misalkan Sirip Atas dan sirip bawah Udah selebar badan Itu udah termasuk gondrong guys Jadi paling Aku cuman ya Nunggu ke depannya Seperti apa Bakal Lebih gondrong lagi Atau enggak Kan Kita gak tau ya guys ya Kedepannya kayak gimana Cuman emang ini Aku ada Apa namanya Ada bayangan Bakal Bakal gondrong juga Gitu Soalnya ini udah Udah keliatan Udah Kelebar badan Ini sekecilinnya Sepaling Ini belum ada 10 cm guys Sepaling 8 cm lah Berarti aku dulu beli Berapa 6 cm Berarti aku dulu beli ya Itu guys Jadi sepaling sekarang Ada 9 cm 8-9 cm-an lah Gak lama juga lumayan ya Soalnya dari dulu ini guys Dari Akhir 2022 Berarti guys Desember Aku beli ini Sekarang udah Bulan 4 Berarti 4 bulan guys 4 bulan jalan lah Nah gitu Untuk treat menangku ya Kalau yang ini Emang aku sebutin Di video sebelumnya guys ya Jadi Kalau misalkan ada ikan Yang mau pindah ke tank ini Ikan ini Pindahin ke tank yang kosong Yang mana aja Jadi Ini mentalnya Udah gak diragukan lah Kalau misalkan untuk Pindah-pindah tank Si mental udah ngunci guys Jadi dipindahin ke tank ini Tanpa aklimasi pun Dia Kalau misalkan dipegang Pake tangan Langsung gitu ya Pegang-pake tangan Pindahin ke tank yang lain Paling 5 menit lah Paling lama 5 menit Dia udah flaring lagi Seperti ini guys Jadi cepet Cepet adaptasi gitu ikannya Ya mungkin karena terbiasa Pindah-pindah tank ya Jadi mungkin Oh dipindah tank doang Dipindah tank doang Gak akan dimatiin Mungkin gitu Pikir ikannya Aku juga gak tau Tapi ini Untuk mental Joss lah guys Gitu Terus Untuk Apalagi Untuk pakan Paling gak sih Aku samain guys Gak ada yang dibeda-beda Ini pakan Bulut hongkong Terus Apa Cacing Sesekali Tapi pake pelet guys Kalau misalkan emang Stok bulut hongkong Sama cacingnya Udah menipis Sesekali aku pake pelet Sama guys Apa namanya Premium blue juga Pelet pabrikan Untuk Apa namanya Daripada gak makan Sama sekali ya kan Ikan jadi lapar Yaudah Aku kasih itu guys Tapi sesuai Dengan Dengan Apa namanya Ukuran si ikan ya guys Apalagi ini aku kasih Dua lah Paling aku ini Kasih dua biji Yang ukuran Dua milimeter Yang ukuran Dua mili Si peletnya Aku kasih dua Kalau yang itu Kalau yang gede itu Udah aku kasih Ya delapan Sepuluh Butir guys Yang dua milimeter Itu sekarang Udah dikasih makan Sampai gendut Kayak gitu guys Soalnya emang aku Ini niatnya Pusais guys Biar gede aja Soalnya Ya seneng aja Liatnya Kan Kayak naga dia Nah gitu Aku gak ada Treatment-treatment Spesial Untuk asiatik aku Yang ada dua ini Yang ada di rumah ini Gak ada Treatment-treatment Spesial Kayak Red bar itu kan Maksudnya Harus ada Treatment apa Pake ketapang Atau gimana Terus Auranti Peletnya Biar warnanya Joss Pake apa Nah aku Di asiatik aku Yang ini tuh Aku gak pake Apapun guys Bentar Ini kok Ngeblur ya Nah Pokoknya Asiatik aku Yang ini Yang kecil Atau yang itu Yang gede juga Aku gak pake Apa-apa guys Semenanku Cuman Ya kasih pakan Paling Yaudah gitu aja Gak ada Pake ketapang Atau Pake pelet apapun Enggak Aku gak pake Apapun ya guys ya Cuman Untuk tank Aku saranin ya guys ya Untuk tank Backgroundnya hitam guys Background hitam Terus Kalo misalkan ada Pasirnya hitam Gitu guys Kenapa Untuk Apa namanya Si ikannya bisa Berkamuklase guys Jadi Kalo ikan Sejenis asiatika gini kan Notabenya warnanya Hitam nih guys Jadi bisa ngikutin nanti Warna Background si tank Terus Dasarnya si tank Gitu Nanti Si ikannya jadi hitam guys Soalnya kan Kalo asiatika hitam Menurutku ya Sangar aja guys Elegan Itu Menurut persepsi Tapi terserah kalian juga Nah Tuh dorsalnya guys Nah Tuh Ini ukuran 8-9 cm lah Belum gak nyampe 10 cm Belum nyampe nih guys Tapi Udah keliatan Gondrong gitu Ya aku juga gak tau guys Ini Maksudnya Bakal gondrong atau enggak Kedepannya gitu Kalo misalkan udah Segede gitu ya guys ya Soalnya Aku pernah liat Di rumah temanku guys Itu asiatikanya Ini si kecil guys 20 cm Itu mungkin 35 cm lah Tapi Siripnya Tipis banget guys Paling Ini si lebar guys Redbar ku ini lebar Tuh Ini kan lebar Itu enggak guys Jadi makanya Mungkin ada yang bertanya Seperti itu Ya penasaran mungkin ya Treatmentnya kayak gimana Biar gondrong asiatikanya Ya Ini aku jelasin guys Jadi aku gak ada Treatmentan aneh-aneh Paling aku dipakan Sama di Apa namanya Setting anting Backgroundnya aja gitu guys Terus sama Pasirnya Substratnya Aku pasti Pool hitam guys Background hitam Pasir hitam Gitu Makanya Asiatikaku yang itu Kan tadinya disini guys Nah pasir malangnya merah Aku pindahin ke Yang pasir malang Yang pasir Moza yang hitam Yang itu Gitu Soalnya biar Pekatin Warna hitamnya Gitu Nanti bintangnya Jadi keliatan Gitu guys Ya paling gitu guys Aku gak Apa namanya Gak treatment aneh-aneh Aku udah sebutin Semua disini Kalau misalkan Emang ada yang kurang jelas Kalian bisa langsung Komen aja Di kolom komentar Ntar aku Jawab Sepengalaman ku ya guys ya Setauku Kalau misalkan ada Kata-kata yang kurang Apa namanya Kurang berkena Atau gak enak Saya mohon maaf Terus Kalau misalkan Emang ada manfaatnya Ya Bisa di aplikasiin Kan kalian Gitu guys Yaudah Paling segitu dulu ya guys ya Ini aku mau berangkat kerja guys Tapi aku sempetin dulu Buat bikin video Soalnya nanti Kalau misalkan Emang Gak dibikinin video sekarang Besok aku Rencana mudik guys Ini ikan mau ditinggal Gitu guys Yaudah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke guys See you Bye